Sampai jumpa di video selanjutnya Semuanya pasti dalam keadaan sehat dan pastinya sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini Oh, Kak Ika ada teman Halo, Kak Epi Hai Kak Epi, apa kabar? Biasi aja Waduh, kok anak Tuhan seperti itu ya? Gak boleh begitu, Kak Epi Anak Tuhan itu harus luar biasa Oke? Oke Oke, adik-adik Kita akan beribadah pagi ini Tapi sebelumnya kita berdoa ya Kak Epi yang nanti pimpin doa Adik-adik mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Terima kasih buat hari ini Kami akan memulai ibadah kami Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Yuk adik-adik Kita mau memuji Tuhan ya Adik-adik di rumah Yuk bergiri Kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan ya Adik-adik boleh nyanyi bersama dan ikut tinggalkan kakak-kakak ya Kasih Yesus Indah, indah, oh indah 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 Lebih indah Lebih indah dari pelanjut Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesus Sekali lagi ya adik-adik Kasih Yesus Indah, indah, oh indah Kasih Yesus Indah, indah, oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus Indah, indah, oh indah Kasih Yesus Indah, indah, oh indah Lebih indah Lebih indah dari pelanjut Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Lebih indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di padang Oh Yesusku Adik-adik tetap semangat yang kita mau teriak sama-sama untuk Tuhan Yesus. Kita mau katakan Tuhan Yesus adalah pokok anggur kita. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan Yesus cinta semua. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Adik-adik kita teriak ya. Adik-adik karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan kita pun mengasihi Tuhan, kita diajarkan untuk selalu berdoa. Untuk selalu mendengarkan dan membaca firman Tuhan ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Kalau mau Tunggu Kalau mau Tunggu Glory, hallelujah, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu Adik-adik nyanyikan lagu ini dari awal ya Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu Glory, hallelujah, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan Jadi kita cikwit dulu ya Selamat pagi adik-adik Selamat datang di Cikwit Cikwit selalu menyenangkan menjadi makanan rohni kita yang bikin kita kuat Jadi sekarang Cikwit pagi Adik-adik mari kita berdoa sebelum kita melakukan firman Bapak yang punya surga terima kasih buat anugerahmu Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Engkau memberkati kami Tuhan dari awal hingga berakhir dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus, hallelujah, amin Shalom adik-adik Apa kabar semuanya? Puji Tuhan semua baik-baik saja ya Adik-adik siapa disini yang punya sahabat? Siapa disini yang punya best friend? Pasti semua adik-adik punya kan? Nah sama seperti adik-adik kakak juga punya loh sahabat terbaik Nah hari ini kakak mau menceritakan siapa yang menjadi teman terbaik kakak Kakak punya sahabat yang sangat spesial namanya Yesus 2000 tahun yang lalu Yesus datang sebagai bayang kecil Nah mamanya baby Jesus namanya Maria Dulu saat Yesus lahir Ibu Maria membungkus Yesus dengan baju yang hangat Dan membaringkan Yesus di jerami Seperti anak-anak yang lain Yesus juga senang bermain saat kecil Dan sedih kalau ada teman yang jahat kepadanya Yesus memang bertumbuh sama seperti anak-anak lainnya Tetapi Yesus berbeda dengan anak-anak lainnya Siapa disini yang gak pernah nakal waktu kecil? Pasti kita pernah nakal waktu kecil Mungkin ada yang gak dengerin mama papa Atau mungkin pernah iseng sama temannya Ya banyak Nah tetapi Yesus gak pernah nakal Pas Yesus kecil Yesus sering datang ke desa-desa Ke kota-kota yang besar dan banyak orang yang mengikuti dia Yesus mengajari banyak orang tentang cara untuk menyenangkan Tuhan Dan supaya tidak menyakiti orang lain Suatu hari banyak orang datang mendengarkan Yesus Waktu itu ada anak laki-laki yang membawa lima roti dan dua ikan Dan dia memberikannya kepada Yesus Yesus mengadakan mujizat dan memberkati makanan anak itu Dan makanannya cukup dibagikan ke semua orang Di hari lain anak-anak kecil datang untuk mendengarkan Yesus Waktu itu Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka Tapi gak semua orang suka Yesus Gak semua orang sayang sama Yesus Orang-orang jahat memaku Yesus disalib Padahal Yesus gak ada salah Dan saat itu teman-teman Yesus sedih sekali Yesus mati untuk membayar semua hal buruk yang kita lakukan Dan tiga hari setelah itu Yesus bangkit kembali Yesus hidup kembali dan bertemu dengan teman-temannya Nah setelah Yesus hidup Yesus pergi bersama Allah Bapak di surga Nah sekarang Yesus akan kembali lagi Kalau kita sayang sama Yesus Kita akan bersama-sama tinggal dengan Yesus di surga Itulah adik-adik cerita tentang sahabat spesial kakak Yaitu Yesus Nah adik-adik kita sudah mendengarkan cerita tentang sahabat terbaik Jadi sekarang kita mau bernyanyi dulu ya Tentang sahabat yang terbaik Ada satu sahabat ku yang setia Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu mengembali diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Nah adik-adik dari cerita kita hari ini Kita tahu bahwa Yesus bukan hanya menjadi sahabat bagi anak-anak waktu dulu Tapi juga menjadi sahabat bagi adik-adik sekarang ini Saat susah dan saat senang Yesus selalu ada bersama kita Adik-adik kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Tuhan baik Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Kami sudah beribadah Tuhan berkati kami Kami mau melanjutkan aktivitas kami Dalam nama Yesus Amen Cikuit Pagi Oke adik-adik Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Cerita firman Tuhan yang kita sudah dengar ini Kita mau simpan di hati kita Dan kita mau melakukannya ya adik-adik Oke adik-adik Pengumuman buat kita Minggu depan Mi adik-adik Kita ada ibadah perayaan ulang tahun sekolah minggu kita loh adik-adik Adik-adik pasti senang kan Kak Ibi pasti senang juga dong Senang dong Iya adik-adik Minggu depan ingat ya dicatat ya adik-adik Ada ibadah perayaan ulang tahun sekolah minggu Jamnya tetap sama ya Setengah sembilan pagi ya adik-adik Adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan dirinya Dan juga bolehlah adik-adik Ajak teman-teman adik-adik Untuk mengikuti ibadah perayaannya sama-sama ya adik-adik Dan juga nih adik-adik Kak Ika selalu ingatkan kepada adik-adik Untuk menjalankan kesehatan ya Dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan Dan juga selalu berdoa Untuk bangsa kita Berdoa untuk gereja kita Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini Kita akan berdoa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah di pagi hari ini Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Biarlah perlindungan dan penyertaanmu Terus nyata dalam kehidupan kami Terpujilah namamu Tuhan Haleluya Amin Oke adik-adik Sampai jumpa di pada minggu depan Tuhan Yesus memberkati